Intro Bekanan Arsenal Cedric Suarez masuk dalam radar sejumlah klub Eropa. Pasalnya, ia tengah berusaha untuk keluar dari Emirates Stadium musim panas ini. Menurut Football London, Villarreal menunjukkan ketertarikan untuk memboyongnya pada bulan Januari lalu dan diperkirakan akan kembali lagi. Sementara tiga klub terbesar di Portugal yakni Benfica, Porto, dan Sporting Lisbon juga memiliki ketertarikan yang sama. Pembicaraan informal telah dilakukan dengan perwakilan sang pemain. The Gunners terbuka untuk menerima tawaran untuk Cedric yang hanya memiliki satu musim tersisa dalam kontraknya. Manchester City dikabarkan terus memantau perkembangan back Lyon, Abdoulaye Ndiaye. Pep Guardiola merasa pemain muda tersebut memiliki potensi. Guardiola merasa bahwa pemain muda Senegal itu memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain penting bagi The Citizens di masa depan. Menurut Daily Mail, Manchester City adalah salah satu dari beberapa tim yang ingin mengambil keuntungan dari masalah keuangan Lyon untuk mendapatkan DIA. Akan tetapi mereka akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid baru saja meluncurkan jersey tandang dengan wajah baru. Jersey tandang Los Blancos ini memiliki konsep untuk memberikan penghormatan kepada seluruh penggemar di seluruh dunia. Secara detail, Real Madrid masih menggunakan aparel Adidas dengan warna emas, perak dan ungu. Para penggemar Real Madrid juga akan segera bisa melihat jersey tandang milik squad asuhan Carlo Ancelotti ini di lapangan hijau. Pasalnya, mereka akan menggunakan jersey baru itu saat menghadapi AC Milan pada hari Senin mendatang. Bintang sepak bola Perancis Kylian Mbappé sedang menjajaki kemungkinan bergabung dengan Real Madrid. Namun PSG masih ingin sang pemain bertahan. Mereka dilaporkan menawarkan Kylian Mbappé kontrak tinggi. Menurut laporan Sport, Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran kontrak 10 tahun senilai 1 miliar euro atau 16,5 triliun rupiah. Jika tawaran ini diterima oleh pemain berusia 24 tahun tersebut, itu akan menjadi kontrak olahraga dengan bayaran tertinggi sepanjang masa. Pemain Perancis itu berpeluang kuat untuk memuncaki daftar atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Barcelona masih berupaya melonggarkan komposisi pemain yang tak masuk dalam rencana Xavi Hernandez musim depan. Belakangan, Nico Gonzalez siap dilepas klub di bursa transfer musim panas ini. Musim lalu, ia sempat dipinjamkan ke Valencia. Namun di Mestaya, ia gagal memberikan impresi. Ada potensi dirinya memang tak bakal mendapatkan menit bermain di tim utama. Kini, Nico tengah ditaksir FC Porto. Reksasa Portugal tersebut siap merekrutnya di musim panas ini. Sport mengklaim bahwa Barcelona ingin melepas sang pemain secara permanen. Mereka juga siap menyertakan klausul buyback. Arsenal dilaporkan tertarik membajak pemain incaran tetanama Spur Douglas Lewis dari Aston Villa di bursa transfer musim panas ini. Mereka masih butuh tambahan kekuatan di lini tengah. Menurut The Sun, ketertarikan Arsenal kepada Lewis sejatinya sudah terjadi sejak tahun kemarin. Namun Aston Villa menolak melepas sang pemain, meski mereka sudah mendapat tawaran di angka 25 juta pound sterling. Arsenal sejauh ini sudah mengeluarkan lebih dari 200 juta pound sterling di bursa musim panas ini. Namun meski sudah mendatangkan beberapa nama, The Gunners masih belum akan berhenti di bursa transfer. Barcelona kehilangan kapten dan wakil kapten mereka di bursa transfer musim panas ini. Sergio Busquets dan Jordi Alba memilih hengkang ke Inter Miami, usai mengakhiri kerjasama dengan Barcelona. Bersa pun kini dipastikan harus menunjuk kapten baru. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, hingga kini belum mengumumkan siapa kapten baru Barcelona. Menurut laporan Sport, Ronald Araujo menjadi kandidat kapten baru Barcelona. Araujo perannya nyaris tak tergantikan di jantung pertahanan Blokrana. Beberapa pihak menilai Araujo lebih pantas menjadi kapten baru Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang akhirnya menemukan klub baru. Lewat laman resmi mereka, Marseille mengumumkan bahwa Aubameyang resmi bergabung dengan klub usai sukses menjalani tes medis. Marseille tak menyebut detail dari perekrutan Aubameyang. Meski demikian, kabar menyebut bahwa striker asal Gabon itu mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga 2026 mendatang. Laporan itu menyebut bahwa Aubameyang bergabung dengan Marseille secara gratis setelah Chelsea sepakat untuk memutus kontrak sang pemain. Penyerang tim Nasenegal, Sadio Mane digabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Arab Saudi, An-Nasar. Namun tercapainya kesepakatan itu bukan berarti membuat transfer Sadio Mane ke An-Nasar rampung. Kedua tim masih harus berdiskusi tentang biaya transfer untuk mantan penyerang Liverpool tersebut. Hanya saja negosiasi harga diakini tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, Bayern memang berencana menjual Mane dengan harga sekitar 20 juta euro. Harga itu tidak akan menjadi masalah bagian Naser yang baru saja diakui oleh PIF dan membuat mereka menjadi klub kaya raya. Raksasa Liga Inggris Chelsea menjadi pelabuhan favorit keeper Brighton Robert Sanchez di bursa transfer musim panas ini. Dilaporkan di Atletic, Chelsea menjadi pelabuhan favorit keeper berpaspor Spanyol itu setelah kepergian Edward Mendy ke Al-Ahli. The Blues berpotensi mendatangkan Sanchez pada musim panas 2023 ini dengan mudah setelah sang keeper jarang dimainkan. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu tak dibawa dalam tur pramusim Brighton ke Amerika Serikat. Karena itu, Chelsea pun bisa mendatangkannya dengan harga lebih murah dari pasarannya. Masa depan penyerang muda Anthony Elangga akhirnya menemui kejelasan. Elangga dikabarkan akan segera meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Nottingham Forest. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Manchester United dan Nottingham Forest sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Anthony Elangga secara permanen. Romano mengklaim bahwa biaya transfer Elangga berada di angka 15 juta pound sterling. Sementara itu, Elangga sendiri sudah memberi lampu hijau untuk pindah ke Nottingham Forest secara permanen. Saga transfer Harry Kane ke Bayern München terus memanas belakangan ini. Kontrak Kane bersama Tottenham Maspur tinggal menyisakan satu tahun lagi dan belum ada tanda-tanda akan menaikkan kontrak baru. Dilaporkan oleh Daily Mail, The Liliwets bakal merekrut Arthur Cabral apabila Kane benar-benar hengkang ke Bayern München. Cabral sendiri saat ini merupakan penyerang andalan milik Fiorentina yang baru bermain untuk klub selama satu setengah tahun terakhir. Sang striker total telah mengemas 19 gol dan 4 asis dari 64 laga yang ia mainkan untuk La Viola di semua kompetisi. Melansir dari Juve FC, Juventus dikabarkan tengah mengincar pemain Manchester City Kyle Walker pada bursa transfer musim panas. Walker sejatinya masih menjadi andalan Manchester City. The Citizens dikabarkan sedang melakukan segala cara untuk bisa mempertahankan bekanan mereka itu yang kontraknya akan habis pada 2024. Namun sang pemain ingin mencoba peruntungan bersama klub lain. Ia merasa waktunya di Etihad Stadium sudah cukup dan saatnya merasakan pengalaman baru. Karena itu Juventus ikut masuk dalam perburuan sang pemain. Manchester United dikabarkan serius akan mencoba merekrut Benjamin Pavard di musim panas ini. Dilansir Football Italia, Eric Ten Hag sangat tertarik memboyong Pavard Cole Trafford. Ia sudah lama mengagumi permainan back timnas Perancis itu. Selain bisa bermain sebagai back tengah, ia juga bermain dengan apik sebagai back kanan. Namun laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United saat ini masih belum bergerak untuk mendapatkan jasa Pavard. Mereka menunggu Maguire laku, baru mereka bisa mendatangkan Pavard. Klub seri A AC Milan segera mendapatkan penyerang baru di musim panas ini. Rossoneri dilaporkan akan mendaratkan Noah Okafor dari RB Salzburg. Fabrizio Romano melaporkan bahwa AC Milan dan Salzburg telah mencapai kesepakatan untuk transfer sang striker. Namun Romano tidak menyebutkan detail kesepakatan tersebut. Ia juga memastikan bahwa Okafor sudah menyepakati kontraknya bersama AC Milan. Jika tidak ada halangan, sang striker akan resmi diperkenalkan sebagai penggawa baru Rossoneri paling lambat pada awal pekan depan. Manchester United dilaporkan akan mendatangkan pemain sayap baru di musim panas ini. Setan Merah akan mencoba merekrut Federico Kisa dari Juventus. Couriere de Lusport mengklaim bahwa United cukup serius untuk memboyong kisah Cole Trafford. Ini disebabkan stok winger MU khususnya winger kanan cukup terbatas. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus siap menjual sang winger di musim panas ini. Kisah dilaporkan baru bisa hengkang jika MU mampu membayar biaya sekitar 50 juta euro. Raksasa Inggris Manchester City masih menaruh minat besar untuk memboyong gelandang Inter Milan Nicolo Barella pada jendela transfer musim panas 2023. Ketertarikan Manchester City terhadap Barella dikonfirmasi oleh Football Italia. Gelandang Timnas Italia itu masih menjadi incaran utama The Citizens. Alasan Manchester City ingin memboyong Barella adalah sebagai pengganti apabila Bernardo Silva jadi pergi. Belum diketahui berapa banyak uang yang bisa mereka tawarkan kepada Inter Milan. Namun jelas bahwa Nerazzurri tidak ingin menjual pemain berusia 26 tahun itu dengan harga murah. Di lansir dari The Sun, David De Gea menjadi salah satu target transfer Inter Milan untuk menggantikan peran Andre Onana yang hengkang ke Manchester United. Keeper terbaik Premier League musim lalu itu menerima tawaran gaji bersih sebesar 4,3 juta pound sterling per musim dari Inter Milan. Namun De Gea menolak tawaran tersebut. De Gea lebih memilih opsi untuk kembali ke Spanyol bersama dengan klub masa kecilnya Atletico Madrid. Namun dari pihak Atletico Madrid masih belum memberikan tawaran kepada De Gea karena menunggu proses penjualan Jan Oblak yang saat ini masuk daftar jual klub. Terima kasih telah menonton! Dikabarkan akan mencoba menawar sang gelandang di angka 15 juta euro. Terima kasih telah menonton!